Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya memotret dari jarak jauh dengan SSA Tunnel. Nah ini adalah beberapa seri dari SSA Tunnel ya teman-teman ya. Seperti teman-teman tahu bahwa sebelumnya saya juga sudah membuat beberapa video dengan memanfaatkan SSA Tunnel ya. Nah kali ini kita akan memanfaatkan untuk memotret dari jarak jauh. Nah ini adalah latar belakang dari saya, mungkin teman-teman juga memiliki latar belakang yang sama. Di mana saya memiliki mungkin Raspberry Pi yang nganggur. Kalau teman-teman punya laptop yang ada webcamnya, itu sudah bagus sekali. Atau punya PC, nah itu kita bisa manfaatkan ya teman-teman ya. Kita memanfaatkan itu semua untuk melihat kondisi rumah kita dari jarak jauh. Nah kebetulan kalau saya ingin melihat kondisi internal dari apartemen saya ya. Apakah ada sesuatu yang aneh? Nah itu saya ingin memotretnya. Nah sedangkan kita di koneksi internet itu tidak memiliki IP publik. Dari sinilah kita perlu memanfaatkan SSA Tunnel ya teman-teman ya. Gimana sih caranya? Nah ini dia. Nah disini kondisi saya adalah saya memiliki Raspberry Pi seri versi 4 ya yang nganggur. Nah saya menggunakan webcam yang saya koneksikan ke Raspberry Pi saya. Ini menggunakan USB biasa. Jadi teman-teman kalau memiliki PC dan memiliki webcam nganggur, ya itu bisa digunakan juga. Atau kalau misalnya ada laptop nganggur, laptop jadul gitu. Nah kita bisa manfaatkan juga. Kebetulan kalau laptop itu sudah ada webcamnya ya. Jadi tidak perlu menggunakan webcam tambahan. Nah ini kebetulan saya tidak memiliki internet dengan IP publik. Jadi saya tidak bisa mengakses Raspberry Pi disini secara langsung dari luar ya. Nah disini saya memanfaatkan Cloud VPS. Kebetulan saya memilikinya. Dan saya menggunakan Reverse Tunnel. Inilah. Memang bisa? Bisa dong teman-teman. Nah gimana caranya ya. Nah ini jadi saya dari mana saja, dari luar ya, dari luar kota gitu. Saya bisa memotret kondisi internal apartemen saya. Dengan, nah ini dia, menggunakan SSH. Karena kita sudah membuat Reverse SSH Tunnel disini. Sehingga saya bisa mengaksesnya dari mana saja ya. Gimana caranya? Mari kita coba lihat caranya. Nah ini dia. Caranya adalah dengan kita membuat Reverse Tunnel ke Cloud VM atau VPS kita. Nah, detailnya teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut bisa mempelajari video saya sebelumnya yang memanfaatkan SSH Tunnel juga ya. Nah, ini yang terpenting adalah kita menginstall FS Webcam. Nah ini adalah program yang memotretnya ya. Jadi kita mengakses webcamnya dan menyimpan apa yang ditangkep dari webcam ke sebuah file. Untuk menampilkan kita bisa menggunakan program namanya VEH. Nah ini VEH ini bisa dijalankan dari Linux, Ubuntu terutama, atau kita Raspberry Pi. Ya, itu kita bisa menggunakan VEH untuk menampilkan file hasil tangkapan webcam kita. Nah, saya membuat script yang akan memotret, menyimpan, dan menampilkan ya. Jadi kita cukup menjalankan script tersebut untuk melakukan beberapa hal. Untuk opsional, kita bisa membuat cronjob yang akan memotret setiap menit. Tetapi ini opsional aja sih. Karena saya kebetulan menggunakan SD card di Raspberry yang kapasitasnya terbatas. Jadi saya tidak menjalankan cronjob ini ya teman-teman ya. Mari kita coba buat ya teman-teman ya. Nah, ini terminal saya. Yang pertama adalah saya perlu mengakses atau menginstall atau mempersiapkan Raspberry Pi kita. Saya menggunakan SSH. Nah, ini yang pertama adalah kita membuat SSH Tunnel. Nah, saya kebetulan sudah membuatnya ya teman-teman ya. Nah, SSH Tunnel ini kita akan mereverse port 22 sehingga bisa diakses dari VPS Tunnel. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya. Nah, ini Tunnel Service. Nah, teman-teman bisa meng-copy file ini sama. Jadi, saya di sini saya membuat service untuk SSH Tunnel ya. Sehingga SSH Tunnel ini akan terkoneksi ke VPS. Sehingga dari VPS kita bisa mengakses Raspberry Pi kita gitu ya. Inilah keajaibannya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya membuat deskripsinya adalah reverse SSH Connection. Afternya di sini adalah network target. Jadi, setelah network dari Raspberry Pi ini tersipta, maka ini akan dijalankan. Saya menggunakan user dewo. Tidak perlu root ya. Jadi SSH dewo. Nah, ini saya meng-exex apa komennya. Ini teman-teman bisa samakan saja. Yaitu kita menjalankan SSH. Ini untuk reverse tunneling. Yang di VPS itu saya akan gunakan port 31622. Sedangkan di lokal di sini, port 22. Karena port SSH di Raspberry Pi ini adalah 22. Dan saya mengkoneksikan dengan SSH ke sini ya teman-teman ya. Swatizen.com. Jadi, nanti saya bisa mengakses dari Swatizen.com. Kemudian sisanya sih standar saja. Nah, ini teman-teman kalau sudah lakukan ini. Maaf, ini koneksinya kayaknya putus lagi. Sepertinya ini jaringan saya kok lambat ya. Jadi, saya menggunakan IP saja. 192.168.151. Nah, ini Raspberry Pi saya. Jadi, setelah teman-teman tadi buat skrip untuk SSH reverse tunneling. Jangan lupa di enable dulu dengan cara sudo systemctl enable tunnel service. Kalau kebetulan saya sudah enable ya. Jadi, tidak perlu saya enable lagi. Nah, setelah di enable tentu kita start. Start tunnel service gitu ya. Kalau sudah start, kita juga bisa lihat statusnya apakah dia sudah jalan atau belum gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah jalan, sudah aktif. Jadi, kita bisa akses dari luar ya. Kita coba ya. Kita coba. Ini dari komputer saya yang ada di lokal. Apakah saya bisa akses? Coba saya SSH dulu ke swatizen.com. Nah, ini saya sudah masuk. Saya ingin lihat port yang sudah dibuat oleh SSH tunnel tadi. Yaitu port 31622. Jadi, saya cek dulu. Saya grab aja langsung ya. 31622. Nah, ini kebetulan sudah aktif ya, teman-teman ya. Jadi, sebenarnya saya dari luar. Saya bisa SSH ke VPS saya dalam hal ini swatizen.com. Kemudian, saya bisa load ke lokal host dengan port 31622. Padahal ini adalah port SSH reverse tunnel dari Raspberry Pi saya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya. Saya sudah masuk ke Raspberry Pi. Tetapi, ini saya terkoneksi dari swatizen dulu. Dari VPS saya baru masuk ke Raspberry Pi saya. Oke, kita balik lagi ke komputer saya di sini. Di lokal di sini. Saya ulangi lagi untuk SSH ke Raspberry Pi saya. Kayaknya saya kalau menggunakan subdomain tadi terjadi error. Sebenarnya bukan error ya, teman-teman. Ini karena saya menginstall pihole. Jadi, karena saya menginstall dari pihole. Jadi, kadang-kadang kalau saya menggunakan SSH ke domain Raspberry Pi lokal, itu kadang-kadang bermasalah ya. Nah, ini saya sudah masuk ke Raspberry Pi. Jangan lupa, teman-teman, install... ...yang namanya fhaswebcam. Nah, ini kebetulan saya sudah install fswebcam. Jadi, saya nggak perlu install lagi ya, teman-teman ya. Tapi, ini perlu ya. Kemudian, setelah fswebcam, jangan lupa install juga fah. Nah, ini fah ini adalah untuk melihat file image dengan... ...dengan command line. Jadi, kita bisa eksekusi dari terminal. Kalau sudah, teman-teman. Nah, sekarang kerennya adalah kita membuat... ...script di Raspberry Pi kita, namanya... ...photo-in sh. Nah, ini isinya seperti ini, teman-teman ya. Di mana kita menjalankan base seperti biasa, SSH. Tetapi, kita membuat satu variable namanya now. Now ini adalah untuk membuat string berisi tanggal. Ini aja sih, sebenarnya berisi tanggal dan waktu ya. Jadi, ini sebenarnya kita akan membuat file dengan format tahun, bulan, tanggal, dan waktunya. Jam, menit, dan detik. Kita buat apa sih ini variable ini? Nah, kita untuk menjadikan nama file di sini. Nah, fswebcam. Ini kita bisa memotret dan langsung menyimpannya dalam file. Nah, ini saya membuat suatu folder namanya foto-in. Dan nama filenya adalah... ...ini tadi yang di atas variable now. Dan formatnya adalah jpg. Nah, di sini ada... ...argumen... ...minus R. Nah, ini adalah... ...kita bisa memasukkan resolusi yang ingin kita tangkap ya, teman-teman ya. Kalau kebetulan kalau saya webcam-nya resolusinya bisa... ...pull HD, 1920x1080, bisa, teman-teman ya. Tetapi, tergantung pertama adalah resolusi webcam, teman-teman. Maksimalnya bisa berapa. Sebenarnya nggak perlu maksimal, nggak apa-apa sih ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kecepatan internetnya. Nah, karena kalau file ini resolusinya semakin besar, tentu ukurannya akan semakin besar ya. Oke, teman-teman. Ini kalau sudah... ...kita sudah bikin di sini. Kita sudah save. Tugasnya sudah selesai, teman-teman. Ya. Jadi, kita kembali ke... ...komputer kita yang ada di sini. Jadi, saya contohnya membuat... ...skrip di sini. Jadi, skripnya ada dua ya. Di Raspberry Pi itu sendiri, yaitu untuk memotretnya. Kemudian, saya membuat... ...skrip di sini. Di mana saya... ...akan mengotomatisasi itu semua. Yang pertama adalah, saya ingin melakukan koneksi... ...lewat SSH ke VPS saya. Nah, ini caranya seperti ini ya. SSH. Kemudian username-nya dan kemudian domain-nya. Ini saya menggunakan swatizen.com. Dan yang penting adalah kita menggunakan argumen minus X besar. Ini apa sih? Nah, ini kerennya ya. Jadi, SSH itu, teman-teman, sebenarnya bisa mengeksekusi... ...apa namanya, program-program yang memiliki user interface graphical ya. Jadi, kita menggunakan X. Jadi, ini adalah X server yang ada di Raspberry Pi kita. Kita bisa akses sehingga kita bisa menjalankan program-program. Contohnya, kalkulator. Contohnya, apa namanya? Nautilus ya. File Manager. Itu sebenarnya bisa via SSH. Nah, kita menggunakan parameter minus X. Kemudian dari SSH ini, sebenarnya saya langsung mengeksekusi ya. Jadi, kita memiliki di sini adalah komen yang kita ingin eksekusi dari SSH. Nah, dari sini saya sebenarnya meng-SSH lagi. Jadi, ini SSH dalam SSH ya, teman-teman ya. Nah, tetapi dari SSH di sini, saya mengakses Raspberry Pi saya. Di mana Raspberry Pi saya itu sudah terkoneksi dengan reverse tunnel dengan port 31622. Nah, di sini saya menjalankan SSH lagi ke Raspberry dengan dewa.at.localhost. Dan saya mengeksekusi lagi. Jadi, ini beruntun ya. Jadi, saya mengeksekusi photoin.sh tadi. Skrip photoin tadi ya. Jadi, jangan lupa ingat bahwa saya tadi di Raspberry Pi saya sudah membuat skrip namanya photoin.sh. Nah, itulah yang akan kita eksekusi ya. Jadi, ini SSH. SSH lagi kemudian menjalankan ya. Oke, kita coba ya, teman-teman ya. Kita jalankan photoin.sh. Sorry, 316.sh. Nah, ini dia, teman-teman. Mohon maaf ini apartemen saya berantakan. Nah, ini adalah hasil foto dari Raspberry Pi saya ya. Itu di belakang saya di sana. Di depan pintu. Di belakang pintu di situ ya, teman-teman ya. Jadi, saya bisa melihat. Ini pintu depan saya. Nah, ini karena resolusinya besar ya, teman-teman ya. Ini kebetulan kecepatan internetnya cukup cepat. Jadi, saya bisa cepat. Nah, ini kalau mau foto lagi. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Inilah asiknya, teman-teman ya. Jadi, kita bisa memotret. Jadi, nanti sebenarnya teman-teman juga bisa memotret untuk beberapa webcam sekaligus. Bisa juga. Atau secara periodik setiap menit memotret. Bisa juga ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah scriptnya mengotomatisasi itu semua ya. Jadi, ini sebenarnya di Raspberry Pi, ini disimpan di folder photoin. Nah, ini adalah filenya tadi ya, teman-teman ya. Ini tahun 2024, bulan 8, jam 9.53. Kita coba lihat. Apakah betul... Nah, ini masuk ke folder photoin. Nah, ini dia yang tadi barusan kita capture. Jadi, sih, sebenarnya banyak ya, teman-teman ya. Ya, sudah saya photoin. Ini tersimpan di sini semua ya. Kalau kita mau... Sorry, saya tadi koneksinya seharusnya pakai minus X ya. Supaya saya bisa melihat secara graphical, secara X ya. Nah, ini... Kita bisa lihat nih. Peh. 2024, bulan 8. Contohnya bulan... Tanggal 24 tuh. Saya ada tanggal 24. Tanggal 24. 32. 27. Oke. Ini foto saya yang lalu ya. Wah! Kondusinya lebih parah ya. Oke, teman-teman. Ini resolusinya agak lebih kecil daripada sekarang. Yang terbaru adalah resolusi yang ini ya. Jadi, gitu teman-teman ya. Sekali lagi, untuk memotretnya. Jadi, kita tinggal photoin. 316. SH. Ya, begitu teman-teman ya. Itu ada sepeda ngetril. Ada sepeda ngetril. Ada aqua galon dan sebagainya. Jadi, perantakan ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini juga bisa untuk memotret kondisi di luar apartemen juga ya. Di luar pintu ya. Itu bisa juga. Tergantung dari kreativitas, teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya. Saya ulangi ke sini. Sebenarnya ya, teman-teman ya. FS webcam itu sendiri. Bisa terkoneksi ke beberapa webcam sekaligus. Jadi, teman-teman kalau memiliki 2 webcam. Bisa dihubungkan ke Raspberry Pi. Kebetulan Raspberry Pi itu ada 4 USB ya. Ada 4 port USB. Jadi, sebenarnya bisa dikoneksikan ke 4. Webcam. Nah, nanti caranya adalah dengan... Nanti kita memotretnya dengan device apa ya. Jadi, di sini contohnya kan secara standar defaultnya adalah video 0. Kalau saya kebetulan hanya punya 1 webcam. Jadi, ini otomatis akan mengambil nilai default video 0. Tapi, teman-teman kalau memiliki 4 webcam ya. Nanti bisa video 1, video 2, video 3 gitu ya. Nanti bisa dengan minus D cara menjalankannya ya. Jadi, FS webcam minus D. Nah, F video 0. Ini karena kebetulan hanya 1 webcam aja ya. Nanti kalau ada 4 ya. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu. Terserah teman-teman. Oke, teman-teman. Sementara itu dulu. Video ini singkat aja ya teman-teman ya. Karena memang kemarin ada yang protes juga. Videonya kelamaan. Memang saya kadang-kadang kalau membuat video seperti ini tuh tanpa skrip ya. Jadi, saya membuat file presentasi. Kemudian saya langsung buat videonya. Jadi, kadang-kadang saya ngelantur kemana-mana. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like. Dan subscribe jika belum. Jangan lupa klik tombol lonceng jika teman-teman belum membuat itu. Karena dengan mengklik tombol lonceng ini, kalau ada video-video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Daaah! Sampai jumpa lagi.